Intro Foodies, Vicky, dan Hassel lagi janjian nih buat janjian mie ayam Tapi mie ayam ini bukan sembarang mie ayam loh Hassel sampe bawa mangkok sendiri coba Disini kita punya topinya macem-macem, ada apa aja mas? Ada urat Urat Ada tetelan 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 foodies tuh Terus? Ini ada usus Udah, jarang ada ususnya Terus? Ini ada ayam Ayam Wadidah, toppingnya ada hampir 10 macem foodies Mulai dari paru, usus, sampe dimsum juga ada Selain itu pilihan mie nya juga ada 3 macem nih foodies Ada mie lurus, mie besar, dan mie gepek Eh eh, gak sampe situ dong sambalnya juga ada 3 macem Sambel roa, sambel orek, dan sambel hitam Syurga sekali ya foodies buat kita para pecinta mie ayam Bisa gak? Mau setengah mateng atau mau mateng? Setengah mateng aja deh Setengah mateng Yakin nih bisa ya? Kalau gak tergantian nih aku yang masak disitu Minta cobain pokoknya ya Pasti ketagihan dah Mie nya udah mateng foodies Saatnya kita adon yuk bareng sama bumbu-bumbunya Biar makin lazis ya kan? Yuk kita pakai kecap asin dan minyak ayam dan aduk-adek Ini mie gepengnya Ini untuk mie nya bikin sendiri ya mas Ini bikin sendiri nih foodies nih Ini mie nya rada-rada kayak hijau gitu ya mas ya? Iya Oke Oke deh foodies mie gepeng dan mie keritingnya udah jadi Sekarang kita lanjut ya kasih ke Vicky buat dikasih topping nih Hmm tapi kayaknya nanggung ya foodies Hasel bikin mie yang lurus juga deh kayaknya sekalian Biar kita coba ini semua jenis mie yang ada disini Aku kasih ini aja Cukup buat dia Tapi aku mau coba semuanya Aku raku Gila aja Waduh foodies ini mah namanya sambal tasa nih Vicky Ngasih hesel cuma pangsit, baso ikan, baso sapi, sama dimsup Sementara buat diri sendiri wih pake semua topping coba Nah kalo persoalan sambal kita coba tiga-tiganya dong Sambal item cek, sambal orek cek, sambal roa ceki-ceki Langsung kita cobain yuk Hmm Awalnya Sambalnya sambalnya buat aku semua Hmm Foodies tau gak Ini tuh sambal itemnya tuh mirip-mirip yang kayak di bebek gak sih Iya kayak di bebek gitu Ini enak banget Lihat saking enaknya aku bersihin tuh Aku ngasisahin buat kamu Lagi-lagi aku Tenang Kan masih banyak Kita kan bisa ngambil lagi toppingnya disana Bener-bener-bener Oh iya Foodies mie nya tuh kenyal banget Kuahnya juga gurih bercampur dengan sambal-sambalnya yang pedas Hmm lazis banget Terus pake topping yang beraneka ragam lagi Aduh mulut minta nambah terus Hahaha Cuman deh Nah ini katanya mie nya buatan sendiri loh Ini mie keriting Nah ini aku suka nih Masih kenyal-kenyal gimana gitu Dan udah kenyal aku sukanya masaknya setengah makin Makin kenyal gitu Enak kan Enak kan gurih gitu kan Udah enak Masih keres gitu Hmm Nah mie gepengnya udah Oke mie keritingnya juga udah Lanjut kita cobain mie lurusnya Sekoy Kita sikat pake sambal orek Sambal-sambal ini ya Boleh boleh Nah ini mie lurusnya Sambal itemnya udah diabisin sampe bersih foodies Sambal oreknya juga udah diembat pula Terus sisa sambal roani foodies Kita sikat lagi piksel Cus Lebih pentas ya Mari kita pakein sambal korek Hmm Tapi rasa semua mie nya tuh enak sih Oke kita cobain pangsitnya pake sambal roan Rasanya tuh juga kayaknya buat sendiri deh Hmm Dalamnya ada Ini enak juga sambalnya Semuanya enak Dalamnya ada ayamnya Foodies ini sih jadi surga banget nih buat kalian yang doyan mie sekaligus pecinta sambal dan topping jeruan Banyak banget itu macemnya sampe pusing sendiri kita mix and match nya ya Sekarang kalo misalkan diantara tiga sambal mana yang kamu paling suka? Kalo aku nih suka yang sambal hitam tadi sama sambal korek Kalo aku sambal roan nya sama sambal hitam Tapi emang berarti sambal hitam favorit ya Juara ya Juara ya Ternyata juaranya sambal hitam foodies Pedas pedas gurinya tuh emang nyambung banget sih sama mie Tapi sambal yang lainnya juga patut dicobain ya soalnya bikin nage Enak Enak Ini banananya berasa banget Enak Enak Cobain Enakan mana Ya ini ya sebenernya beda lah Ini enak kok Enak kok? Semuanya enak kok Yang penasaran sama tiga jenis mie, tiga jenis sambal dan toppingnya yang banyak Langsung aja ya ke kompor mie Adanya di jalan RC Veteran Raya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan Bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampe jam 9 malam Apa? Kejauhan? Dan tenang Kompor mie juga punya banyak cabang kok di kaosan setia budi dan ponok indah Budi ceki-ceki aja ya di Google Mana paling deket sama rumah kamu Oke? Dan selamat menikmati Hahaha Sampai jumpa